Bukan apa yang orang bisa lakukan kepadaku, tapi apa yang aku bisa lakukan buat orang lain. Bukan apa yang orang lain bisa beri untukku, melainkan apa yang aku bisa berikan buat orang lain. Kalau anda punya kerangka berfikir Yesus, maka anda akan punya pemikiran begini. Bukan apa yang orang lain bisa bantu untuk aku, melainkan apa yang aku bisa bantu untuk orang lain. Sehingga anda gak kecewa kalau orang gak tolong saudara. Anda gak kecewa ketika orang nyakiti saudara. Anda gak kecewa ketika orang tidak memberkati saudara. Karena memang anda punya kerangka berfikir seperti Kristus. Kalau sudah sedang ada sebuah judul khutbah, saya mau sampaikan pada ibadah saat ini dengan tema, yaitu semangat menolong atau yang saya sebut dalam bahasa Inggris, helpful spirit. Helpful spirit. Helpful spirit. Mari saya jelaskan lebih detail apa itu helpful. Helpful artinya membantu. Helpful artinya berguna. Helpful artinya bermanfaat. Helpful artinya mendukung. Helpful artinya meringankan. Helpful artinya mengangkat. Helpful artinya mempermudah pergumulan orang lain. Itulah arti kata helpful. Lawan daripada kata helpful, yaitu unhelpful. Tidak memantu. Useless. Tidak berguna. Obstruktif. Menghalangi. Atau hindering. Menghambat. Sebagai murid Kristus, seharusnya helpful merupakan gaya kehidupan orang percaya. Namun ironisnya, ada begitu banyak orang Kristen yang rajin beribadah, bahkan rajin pelayanan, sudah taufirman Tuhan, tapi masih hidup untuk kepentingan diri sendiri. Karena lawan daripada helpful adalah selfish. Lawan daripada helpful adalah mementingkan diri sendiri. Nah inilah yang Paulus sedang hadapi sejak pelayanannya. pada waktu itu kita lihat dalam Filipi pasal 2, ayat 19 sampai 22. Tetapi, dalam Tuhan Yesus, ku harap segera mengirim Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal Ihwalmu. Ihwalmu artinya perkaramu, keadaanmu. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus. Kamu tahu, bahwa kesetiaannya telah teruji, bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dimana Paulus sedang menjelaskan dan menceritakan tentang keadaan hatinya. Pada waktu itu Paulus sedang ada di penjara. Dan dia gak sempat untuk bisa menolong jemaat yang ada di Filipi. Tapi dia sangat bersyukur dan terhibur. Karena ada anak rohaninya bernama Timotius yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Melainkan mencari kepentingan Allah untuk menolong jemaat yang ada di Filipi. Di dalam pergumulan mereka, di dalam finansial mereka, di dalam tekanan mereka. Dan ternyata Rasul Paulus sedang memberitahu, ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak pelayan Tuhan. Mereka hanya cuman mikirkan diri sendiri. Tapi berbeda dengan Timotius, yang belajar untuk memikirkan orang lain. Nah kita akan belajar hari ini, menjelang kemerdekaan Indonesia yang ke-79, di bulan Agustus ini. Sehingga kita bukan jadi orang-orang Kristen yang selfish, tapi kita jadi orang-orang Kristen yang selfless. Kita jadi orang-orang Kristen yang memikirkan bukan kepentingan pribadi, tapi kepentingan orang lain. Kita belajar ada tiga hal. Kita belajar, saudara ku, ada beberapa prinsip yang saya mau bagikan kepada saudara. Yaitu prinsip menjadi helpful. Yang pertama, prinsip untuk menjadi helpful, menolong adalah tindakan mengutamakan kepentingan Kristus. Ketahu lah ketika Anda menolong orang, memperhatikan orang, ketika Anda menjamu orang, ketika Anda sedang menghibur orang lain, ketika Anda sedang mesejahterakan orang lain, Anda sedang mengutamakan kepentingan Kristus. Karena ketika Kristus ada di bumi, dia menyingkirkan kepentingannya, untuk melakukan kepentingan Bapak di surga. Sebagai contoh, sebetulnya sudah waktu di Taman Gismari, dia berkata, Bapak kalau boleh, salib penderitaan ini, kutub laknat ini, berlalu daripada aku. Tapi dia tunggu jawabannya, Bapak tidak kunjung datang. Dia serahkan lagi, bukan kendaku yang jadi, biarlah kendakmu. Sampai tiga kali, Yesus berdoa, agar kehendaknya terlaksana. Tapi Bapak tidak mengendaki, yang saya senang daripada Tuhan Yesus. Dia menyangkal kehendak pribadinya. Dan mengutamakan kehendak Bapak. Dengan demikian, dia menyelamatkan kita semua. Kalau Yesus mengutamakan kepentingannya, hari ini kita, pasti binasa. Tapi karena Yesus, mengutamakan kepentingan Bapak, hari ini, kita yang terkutuk, jadi diberkati. Kita yang sakit, bisa disehatkan. Kita yang berkekurangan, bisa dicukupkan. Kita yang lemah, bisa dikuatkan. Hal yang sama, Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mau, untuk kita menommerduakan kepentingan kita. Dan mengutamakan kepentingan Kristus. Yaitu dengan menolong, orang lain. Biarlah, semangat menolong itu menjadi kerangka, berpikir kerita. Waktu Anda baca firman, jangan cuma skim reading, tapi pelajarilah kerangka berpikir, si penulis tersebut. Sehingga surah mendapatkan teorinya, sehingga semua firman itu, jadi nyangkut di kepala saudara. Ketika Anda baca buku, jangan cuma sekedar baca skim reading, tapi pelajari kerangka berpikir penulis, sehingga surah bisa mendapatkan teorinya, sehingga surah bisa melakukan, ketika tutup buku Anda masih ingat, karena Anda tahu kerangka berpikir penulisnya. Demikian halnya, Anda perlu pelajari kerangka berpikir Tuhan Yesus. Sebagai contoh, kenapa waktu Yesus diludahi, dia tetap bisa tersenyum? Kenapa ketika Yesus dipukul, dia bisa tetap mengampuni? Kenapa ketika Yesus dipermalukan, dia tetap bisa diam? Kenapa ketika Yesus dipaku, disalin, pecut, dia tetap bisa menguasai diri? Karena kita harus pelajari ada teorinya, di dalam kerangka berpikir Yesus. Inilah teorinya, kenapa Yesus dilukai, kenapa Yesus disakiti, kenapa Yesus dipukul. Dia tetap bisa membalas dengan kasih, karena dia punya teori, karena dia punya kerangka berpikir. Apakah kerangka berpikirnya? Ini dia. Aku datang ke bumi, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Aku datang ke bumi, bukan untuk diampuni, melainkan mengampuni. Aku datang ke bumi, bukan untuk dikasihi, melainkan untuk mengasihi. Aku datang ke bumi, bukan untuk ditolong, melainkan menolong. Itu sebab dia tidak peduli. Orang mau melukai, orang mau menghancurkan, orang mau jelek-jelekin, orang mau membatasi pergerakannya, karena dia tahu, kerangka berpikirnya. Tujuan aku datang ke bumi, untuk menolong, memberkati, mengampuni, menghibur, menjamu, dan menolong orang. Hal inilah, yang kita harus punya, miliki kerangka berpikir, Tuhan Yesus. Jadi, kalau sudah punya kerangka berpikir, Tuhan Yesus, sudah aku, pasti, saudara, akan punya pemikiran seperti ini. Bukan apa, yang orang bisa lakukan kepada aku, tapi apa, yang aku bisa lakukan buat orang lain. Wah. Bukan apa, yang orang lain bisa beri untukku, melainkan apa, yang aku bisa berikan buat orang lain. Kalau Anda punya kerangka berpikir Yesus, maka Anda akan punya pemikiran begini, bukan apa, yang orang lain bisa bantu untuk aku. Melainkan apa, yang aku bisa bantu untuk orang lain. Sehingga Anda tidak kecewa, kalau orang tidak tolong saudara. Anda tidak kecewa, ketika orang nyakiti saudara. Anda tidak kecewa, ketika orang tidak memberkati saudara. karena memang Anda punya kerangka berpikir, seperti Kristus. Ketika Anda menolong orang, Anda sedang menyingkirkan kepentingan diri sendiri. Dan saya beritahu, kepentingan diri sendiri harus menjadi gugur di dalam kerangka berpikir saudara. Ini mengerikan sekali spirit mementingkan diri sendiri. Mari kita lihat, Ambesal pasal 30 dari 15. Si Linta, siapa saudara? Linta mempunyai dua anak kembar. Dua anak perempuan, namanya yang pertama, untukku, dan yang kedua, untukku. Ada tiga hal yang tidak pernah kenyang. Dan ada empat hal yang tidak pernah berkata cukup. My God. Sudah. Linta, kerjanya itu menghisap. Ngedot, muras, darah. Gak pernah linta itu membagi. Linta kalau udah nancep di badan kita, udah tuh. Selama saudara gak tarik tuh linta, dia sedot darahmu sampai habis. Dia gak peduli. Mau saudara mati, mau saudara sakit, dia gak peduli. Dia sedot terus. Dan yang mengerikan, Linta punya anak kembar, anak perempuan, namanya untukku dan untukku. Andai sekali. Biasanya orang kalau punya anak kembar, gak mungkin namanya sama total. Paling ada beda-beda dikit lah, walaupun mirip-mirip. Misalnya, kalau kita punya anak kembar, laki dan perempuan, pasti kita kasih nama Dewa dan Dewi. Benar kan? Kalau perempuan-perempuan, Lui, Zui. Seperti anak saya. Kalau dia laki-laki, Dui, Pri. Kan gak mungkin. Kalau kita punya anak kembar, kita kasih nama. Dewa satu, Dewa dua. Dewi satu, Dewi dua. Tapi linta, si Gridi ini, waktu punya anak, dia beri nama untukku. Dan untukku. roh yang mementingkan diri sendiri. Dan ini, firman Tuhan katakan, orang yang mementingkan diri sendiri, tidak akan pernah cukup. Saya bacakan lagi, Amsal 30, 15 dan 16, si linta mempunyai dua anak perempuan, untukku dan untukku, dan tiga hal yang, tak akan kenyang. Ada empat hal, yang tidak pernah berkata cukup. 16, dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas, dengan air dan api, yang tidak pernah berkata, cukup. Orang yang serakah, tidak akan pernah cukup. Ini sebuah ironis besar. Orang serakah kan pasti punya banyak. Tapi ironis ini, tidak pernah puas. Orang yang serakah, pasti punya berkelimpahan. Tapi tidak pernah cukup. Ini sebuah penderitaan, saudara. Hidup punya banyak, tapi tidak pernah puas. Hidup punya banyak, tapi tidak pernah cukup. Ini sebuah penderitaan. Orang yang bahagia adalah, orang yang bisa merasa puas. Orang yang bahagia adalah, orang yang bisa menikmati hidup. Orang yang bahagia adalah, orang yang bisa berkata cukup. Dan saya beritahu, orang yang berkata cukup, bukan orang berkekurangan. Tapi orang yang berkata cukup, adalah orang yang bisa, menguasai diri. Sekali lagi, Anda berkata cukup, bukan karena Anda kurang. Anda berkata cukup, karena Anda, agar bisa limpa bagi orang lain. Cukup bagi diri sendiri, tapi limpa bagi orang lain. Dan yang menarik, saudara, Amsal 16.32, orang yang menguasai diri, orang yang bisa berkata cukup, disebutkan, melebihi seorang palawan. Melebihi seorang, yang merebut kota. Berarti Anda dikatakan, lebih dari para penang, karena Anda bisa berkata cukup. Anda bisa kuasai diri, dalam belanja. Anda bisa kuasai diri, dalam perkataan. Anda bisa kuasai diri, dalam emosi saudara. Ketika Anda bisa kuasai diri, maka Anda dikatakan, lebih daripada pemenang. Makanya, semua orang-orang, yang punya expensesnya besar, sekalipun income, dia makin bertambah. Man, suatu hari, dia akan jatuh kere. Dan ternyata yang menarik, saudara, hampir semua orang-orang kaya di dunia, atau konglomerat-konglomerat di dunia, di mana mereka kerja keras, di mana mereka berpikir keras, di mana mereka berdoa keras, dan akhirnya mereka menjadi kaya raya, mereka gak berhenti, sampai di sana. Dan mereka, masuk kepada level, yang disebut dengan, filantropis. Apa itu filantropis? Bapak ibu saudara, filantropis adalah, seseorang yang secara aktif, berusaha meningkatkan, kesejahteraan orang. Bill Gates, Warren Boford, mereka adalah orang-orang yang, sampai mencapai kaya raya, tidak berhenti sampai di sana, lalu kemudian mereka, masuk kepada level, filantropis. Di mana mereka pikirkan, kesejahteraan orang lain, kesehatan orang lain, penderitaan orang lain, kebutuhan orang lain, dan ternyata, ketika mereka menjadi filantropis, inilah yang membuat mereka bisa, puas. Yang membuat mereka bahagia, selama mereka fokusnya, untukku, 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 mereka tidak pernah puas. Tapi begitu, mereka mulai membagi, mereka mulai menyalurkan, mereka jadi puas. Sungguh benar, apa yang dikatakan Yesus, yang dikutip oleh Rasul Rukas, dalam kisah Rasul Fasa 20-35, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, bahwa Yesus sendiri telah mengatakan adalah, sama-sama kita katakan, lebih baik, lebih bahagia, memberi daripada, menerima. Kita senang dengan namanya didoakan, kita senang dengan namanya ditolong, kita senang dengan namanya dijamu, kita senang dengan namanya diperhatikan, kita senang dengan namanya diberi hadiah. Hey, jangan sampai di situ, mari masuklah kepada level berikutnya, lebih bahagia lagi, waktu kamu mendoakan, memampuni, menjamu, menolong orang, inilah yang membuat kamu lebih berbahagia, ini yang membuat kita puas. Warren Buffett, suatu kali melihat Bill Gates mengalami pergumulan, karena yayasannya membutuhkan biaya yang cukup besar, untuk berantas malaria di Afrika. Lalu kemudian Warren Buffett, memberikan 90 persen pendapatannya, kepada yayasan Bill Gates, waktu dia pencet, dan salurkan 90 persen income-nya, kepada yayasan Bill Gates, saat itu juga, Tuhan kembalikan, per detik, jutaan dolar, masuk di investasi Warren Buffett. Eh, biasanya kita dapat keuntungan per bulan, per minggu, per hari, per jam, tapi Warren Buffett, mendapat keuntungan per detik, jutaan dolar. Kenapa? Karena dia menabur banyak, dia menuai banyak. Dia puas, dan dia lihat mujizat demi mujizat, ketika dia bisa menjadi filantropis. saya rindu untuk setiap saudara. Belajarlah, untuk menyingkirkan kepentinganmu, dan mengutamakan kepentingan orang lain. Dan itulah, yang disebut ini, melakukan kendakalah. Yang kedua, prinsip menjadi helpful, yaitu kasih, memproduksikan, kemampuan untuk menolong. Kasih, memproduksi, kekuatan untuk menolong. Jadi kasih itu, engine, atau mesin, atau genset, untuk terus, memproduksikan kekuatan menolong. Dan dari mana kita dapatkan kasih? Gara cara lain, yaitu punya hubungan sama Tuhan. Mengenal Tuhan. 1 Yohanes 4, 8. Barang siapa, tidak mengasih. Ia, tidak mengenal Allah. Sebab Allah, adalah kasih. Saya bacakan dalam firman Allah, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan lebih detail. Tetapi, jika lo seseorang tidak mengasih, dan tidak baik hati, hal itu menyatakan bahwa orang itu, tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu kasih. Jadi orang yang mengenal Allah, pasti bisa mengasih. Kenapa? Mengenal itu, identik dengan kasih. Karena mengenal itu, artinya membangun hubungan. Karena Anda tidak mengenal seseorang, kalau Anda tidak punya hubungan sama orang itu. Makanya, pengenal seseorang sama pasanganmu, lebih dalam, dari pengenalanmu sama teman. Karena pasangan kita tinggal sama-sama. Kita berjalan bersama-sama. Kita puluhan tahun bersama-sama. Jelas Anda bisa mengenal pasanganmu, lebih dalam daripada orang lain. Demikian, kalau Anda memiliki kasih Kristus, Anda perlu punya hubungan sama Tuhan. Waktu Anda punya hubungan sama Tuhan ini dia, kasihnya dicurahkan di hati kita. Karena kasih itu murah hati, kasih itu panjang sabar, kasih itu baik hati, kasih itu tidak arogan dan sombong, kasih itu yaitu memaafkan, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Makanya ketika Anda kehilangan hubungan sama Tuhan, Anda kehilangan kasih. Anda jadi susah mengasihi orang, Anda jadi tidak baik sama orang. Perhatikanlah, orang-orang yang tidak baik sama yang lain, yang tidak baik sama pasangannya, yang tidak baik sama orang tuanya, adalah orang-orang yang tidak punya hubungan sama Tuhan. Kalau Anda tahu hidupmu selenyakiti orang, melukai orang, selenjutnya di patuh sendunganmu orang, yang kamu perbaiki adalah hubunganmu sama Tuhan. Sebab Allah adalah kasih. Dan kasih adalah Allah. Jadi Allah bukan punya kasih. Kalau Allah punya kasih, dia bagi-bagi kasihnya suatu kali habis. Tapi kalau Allah itu kasih, dia bagi-bagi kasih, dia tidak akan pernah habis kasih, karena dia sumber kasih. Ketika Anda dekat sama Tuhan, Anda akan dekat dengan kasih. Ketika Anda jauh dari Tuhan, Anda akan jauh daripada kasih. Lawan dia pada kasih apa? Last, menuntut. Untukku dan untukku. Makanya orang-orang yang suka menuntut, adalah orang-orang yang tidak punya hubungan sama Tuhan. Perbaiki hubunganmu sama Tuhan. Membuat Anda gak lagi menuntut, tapi punya kerangka berpikir seperti Yesus. Nolong, bantu, maafkan, doakan, ampuni, rendah hati. Kasih, dalam bahasa Yunani, dalam bahasa asli ada dua. Yang pertama, kasih. Artinya adalah, murah hati. Kasih berasal bahasa Yunani, yaitu agape, atau agapao. Agapao yang pertama, artinya, murah hati. Semua orang yang dikuasai kasih Allah, pasti tidak kikir. tidak suka menahan. Dia selalu suka berbagi. Apa itu murah hati? Oke. Murah hati artinya, mudah membagi. Mudah mengampuni. Mudah mengasihi. Mudah menolong. Menolong. Nah, lawan dari murah hati, apa bapak ibu saudara? Oke. Lawan murah apa ibu-ibu? Maha. Berarti lawan murah hati, mahal hati. Mahal hati-hatinya, sukar membagi. Sukar menolong. Sukar mengampuni. Sukar mengerti. Sukar memaafkan. Orang-orang yang dikuasai kasih Allah, pasti, dia mempertontonkan, kemuran hatinya. Pak Jojo, bukankah Tuhan Yesus mengajarkan juga? Kita harus bijaksana. Betul. Kita harus bijaksana. Kita harus berhitung. Tapi, orang pelit suka berhitung. Orang berhitung, belum tentu pelit. Tujuan kita berhitung, untuk kita menyalurkan, mana yang untuk kita, mana yang untuk Tuhan, dan mana yang untuk orang lain, dan mana yang untuk kita investasikan. Makanya, kita perlu belajar, berhitung dengan cara apa? Menjadi pengelola. Menjadi pengelola, simpel, sederhana. Waktu Anda terima income, langsung dong, dialokasikan. 10, 10, 30, dan 40. 10, kembalikan. Apa yang jadi bagian Tuhan? 20, ditabung, diinvestasikan, untuk jadi benih, untuk jadi makanan, di kemudian hari, ketika Anda dalam masa kesusahan, ketika dunia dalam masa krisis, atau ketika suara sakit, suara masih punya income cadangan. 30, expensesmu, pengeluaranmu. 40, yang kamu nikmati. Jadi jangan sampai seperti lintah, 100 persen, untukku. Tapi jadilah, bijaksana, pengelola. Artinya, ya sudah, kita atur. supaya kita enggak susah di kemudian hari, nikmati, 40. Expensesmu, 30. 20, investasi dan kau tabung, untuk rencana ke depan. 10 persen kau tabur. Bisa bagus lagi, kau nikmati 30 persen, kau expensesmu 30 persen, 20 persen kamu tabung, 20 persen kamu tolong orang lain. Lebih mulia. Jadi enggak ada, yang berkata begini, aku enggak bisa berbagi, aku enggak bisa menolong, aku enggak bisa murah hati, enggak ada lagi. Orang yang helpful itu, punya mentalitas orang kaya. Ironis ya, banyak orang kaya, punya mentalitas orang miskin. Kan di dunia ini, ada 4 jenis orang. Yang pertama, ada orang kaya, mental kaya. Yang kedua, ada orang kaya, mental miskin. dia kaya, tapi susah berbagi. Yang ketiga, ada orang miskin, mental miskin. Dia miskin, pelit lagi. Parah betul ini. Ini lebih parah daripada orang kaya, mental miskin. Yang keempat, ada orang miskin, mental kaya. Miskin, tapi kaya dalam kemurahan. Nah yang bagus itu, kan kita berdoa, kita jadi orang kaya, tapi jangan lupa dong, mentalnya kaya juga. Murah hati. Bahkan ketika Tuhan melihat, kau setia menjadi pengelolahnya Tuhan. Tuhan percayakan harta, Tuhan percayakan rumah, Tuhan percayakan aset, Tuhan percayakan segala sesuatu. Tuhan lihat, kau bisa kelolah dan atur dengan sebaik mungkin. Maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Yang kedua, kata agape atau kasih. Agapao. Yang kedua artinya adalah, kasih yang menjamu. Kasih yang menjamu. Jadi kasih itu selain murah hati, kasih itu menjamu. Menjamu itu artinya, siap direpotin. Mau repot. Mau mempersiapkan segala sesuatu. Mau keluar uang. Mau keluar tenaga. Mau masak-masak. Mau beres-beres. Wow. Gak gampang. Orang itu menjamu. Tapi kalau Anda punya kasih, Anda gak kikir dalam hospitality. Anda jadi orang yang senang. Kasih makan orang. Kasih tempat. Buat orang bisa tinggal. Buat orang bisa berteduh. Buat orang bisa belajar firman. Di komsel. Di rumah. Wow. Itu bentuk kasih. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda lebih suka dijamu atau menjamu orang? Anda yang tahu hati. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda lebih suka menuntut orang lain, agar orang lain murah hati sama kamu? Atau kamu murah hati sama orang lain? Pertanyaannya adalah, apakah Anda lebih suka diampuni atau mengampuni? Sorry. Stop bicara kasih. Kalau Anda itu kikir. Stop bicara kasih. Kalau Anda itu susah menjamu orang. Stop bicara kasih. Kalau Anda tidak bisa mengampuni orang. Itu sebabnya, kalau Anda sebagai seorang suami. Jika ada seorang suami yang bisa terus, memikirkan kepentingan istri. Jika ada seorang suami yang terus bisa mengerti istri. Jika ada seorang suami yang bisa, justru menolong suamimu. Mengampuni istri. Anda sebaliknya sebagai seorang istri. Jika ada seorang istri yang bisa meningkirkan kepentinganmu. Untuk bisa menyenangkan suamimu. Kalau Anda sebagai seorang istri, jadilah seorang istri yang bisa sabar. Dan kemudian mendoakan suamimu. Kalau Anda jadi seorang istri, jadilah seorang istri yang bisa terus menjamu dan menolong suamimu. Karena itu adalah kasih. Jadi kita belajar hari ini. Ada dua hal. Prinsip. Dari helpful spirit. Yang pertama adalah menolong ada tindakan mengutamakan kepentingan Kristus. Yang kedua kasih. Memproduksikan kemampuan untuk menolong orang lain. Mari kita berdoa. Bapak di surga. Terima kasih untuk firmanmu. Yang saat ini dan pagi ini. Kami boleh dengar. Terima kasih untuk teladan hidup daripada Tuhan Yesus. Tuhan yang kami sembah. Yang tidak memikirkan singgah sananya. Yang tidak memikirkan rasa nyamannya. Mau datang ke bumi. Yang rela disakiti. Yang rela untuk dihina. Yang rela untuk mati. Agar kami jangan mati. Agar kami beroleh hidup yang gak kau. Hari ini kami belajar juga. Untuk kami punya helpful spirit. Dan bukan spirit selfish. Menjadi penolong. Dengan menyangkal kepentingan kami. Dan mengutamakan kepentingan orang lain dengan Kristus. Kami gak bisa bayangkan. Kalau orang-orang di sekeliling kami. Kami sakiti. Pasangan kami kami sakiti. Anak kami kami sakiti. Orang tua kami kami sakiti terus. Maka satu kali mereka akan jadi monster buat kami. Yang tentu akan membahayakan kami di kemudian hari. Tapi kalau hari ini kami gak ada keputusan. Untuk menomberduakan kepentingan kami. Dan mengutamakan kepentingan Tuhan. Dengan baik sama mereka. Mendoakan mereka. Maka mereka berubah. Dan ketika mereka berubah. Mereka sungguh akan menghibur kami. Mereka meringankan langkah-langkah kami ke depan. Inilah membuat kami jadi bahagia tinggal bersama-sama mereka. Yang kedua prinsip menjadi helpful. Kami perubahkan hubungan sama Tuhan. Agar kasih terus diproduksikan. Agar kami bisa terus menolong. Kami gak mampu bisa mengasih. Kami gak mampu untuk bisa mengampuni. Kami gak mampu untuk bisa menjamu terus. Kami punya keterbatasan. Tapi itu sebabnya dengan kami bangun hubungan sama Tuhan. Maka kami jadi orang-orang yang tidak lagi menuntut. Tapi kami jadi orang-orang yang bisa murhati. Dan menjamu orang lain. Biarlah kami dikenal bukan jadi orang yang egois. Bukan jadi lintah. Tapi kami dikenal menjadi orang yang murah hati. Dan suka menjamu orang lain. Tolong agar jemaat di MPEKOM di Indonesia. Ada jemaat-jemaat yang murah hati. Dan suka menjamu orang lain. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin.